Partai Golkar Kota Bekasi Partai Golkar Kota Bekasi Foto Adepus Pita diturunkan, gedung Golkar Kota Bekasi dipakai untuk kantor pemenangan air langga sebagai calon presiden 2024 Forum Komunikasi Kader Partai Golkar FKKPG Kota Bekasi menggelar kegiatan doa dan harapan kader partai di gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi yang berlokasi di jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 18 RT 05 RW 02, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Pada Kamis, tanggal 17 Februari 2022, Ketua Pelaksana FKKPG Kota Bekasi, Mahrul Falak Hermansah menjelaskan kegiatan doa dan harapan kader Partai Golkar Kota Bekasi dilaksanakan pada Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Pukul 10 SD Pukul 12 Waktu Indonesia Barat di gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi jalan Ahmad Yani, nomor 18, Kota Bekasi dengan peserta sebanyak tanda kurang lebih 100 orang yang merupakan tokoh, pengurus dan kader Partai Golkar Kota Bekasi Mahrul menjelaskan, kegiatan doa dan harapan kader Partai Golkar Kota Bekasi dilaksanakan pada Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Pukul 10 SD Pukul 12 Waktu Indonesia Barat di gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi jalan Ahmad Yani, nomor 18, Kota Bekasi dengan peserta sebanyak tanda kurang lebih 100 orang yang merupakan tokoh, pengurus dan kader Partai Golkar Kota Bekasi Dia juga menyinggung soal OTT, operasi tangkap tangan, terhadap Rahmat Effendi, wali Kota Bekasi nonaktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka Partai Golkar Kota Bekasi sangatlah dirugikan, karena oknum pengurus, kader partai yang melakukan korupsi, namun imbasnya menimbulkan citra negatif terhadap Partai Golkar Kota Bekasi, ucapnya Kegiatan doa dan harapan kader Partai Golkar Kota Bekasi, lanjut mahrul, bertujuan untuk 1. Mendoakan Bapak Air Langga Hartarto terpilih menjadi Presiden Riperiode tahun 2024 sampai tahun 2029 2. Membangkitkan semangat kader Partai Golkar Kota Bekasi untuk solid dan bersatu dalam menyukseskan agenda politik Partai Golkar menghadapi pemilu legislatif, Presiden, dan Pilkada tahun 2024 3. Mendukung penuh KPK dalam pemberantasan korupsi di Kota Bekasi secara tuntas 4. Meminta DPP Partai Golkar segera memutuskan sengketa internal pengurus Partai Golkar hasil musdafe di Mahkamah Partai Golkar 5. Meminta DPP Partai Golkar Kota Bekasi segera memecat pelaku korupsi sebagai anggota Partai Golkar Sementara salah satu pengurus DPD Golkar Kota Bekasi versi Adepus Pitasari, Adi Yumsah menegaskan, pihaknya bukan tidak setuju kegiatan doa bersama tersebut. Namun, kata dia, seusai acara jangan masuk ke gedung yang masih bersengketa tersebut. Jadi kami bukan menolak acara doa bersama tadi ya, saya kira itu kegiatan bagus lah namangnya berdoakan bagus. Makanya kita tidak ganggukan tadi, tapi setelah acara ya jangan masuk ke dalam lah. Amin Amin Terima kasih telah menonton